Halo, saya Rosmalawati Rusman, Ketua Tim Indonesia untuk ADS GST 2013. Saya ingin memberikan feedback berdasarkan wawancara yang telah kita lakukan bulan lalu. Sebelum itu, saya ingin memberikan informasi umum mengenai pelamar yang melamar di tahun ini. Ada 4.118 pelamar yang mengajukan lamarannya di tahun 2012. Dan dari jumlah pelamar itu, 35% diantaranya mengirimkan lamaran secara tidak lengkap. Sehingga mereka terpaksa didisqualifikasi untuk ini dan mereka tidak dinilai sebagai eligible kandidat. Masalah yang mereka hadapi adalah karena mereka tidak mengirimkan dokumen secara lengkap. Misalnya mereka tidak mengirimkan sertifikat yang dibutuhkan, mereka tidak memenuhi indeks prestasi yang ditentukan, juga mereka tidak memenuhi tingkat bahasa Inggris yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jika Anda mau mengirimkan lamaran, sebaiknya periksa terlebih dahulu secara sesama apakah lamaran yang Anda kirimkan sudah lengkap. Dari pelamar itu, 750 diwawancarai dan 475 diantaranya mendapatkan skolarship. Dari 475 orang yang lolos seleksi itu, 85% adalah dari Master dan 15% dari PhD. Di antara PhD, ada 4 orang yang mendapatkan skolarship untuk professional doctorate. Dan dari mereka yang lolos seleksi itu, 25% berasal dari daerah-daerah geografi focus area, yaitu dari Aceh, NTB, NTT, Papua Barat, dan Papua. Pokok-pokok yang perlu diperhatikan yang menjadi feedback dari CST. Yang pertama berkaitan dengan banyak kandidat kurang berpengalaman di dalam interview. Yang penting Anda harus bisa betul-betul meyakinkan kepada para pewawancara mengenai pertanyaan-pertanyaan yang Anda jawab. Sebetulnya poin-poin ini sudah ada di dalam application form. Anda perlu memperhatikan dengan baik, mempelajarinya, dan kalau perlu melatihnya dalam bahasa Inggris dengan seseorang yang bisa membantu Anda. Hal yang lain, banyak juga kandidat yang kurang memahami arti dari international development. Ini sangat penting karena untuk memperoleh pemahaman mengenai sebetulnya apa sih development itu dan apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ausit di Indonesia. Hal yang lain, banyak di antara kandidat yang kurang berpikir secara jauh mengenai studi yang ingin mereka ikuti. Jadi, sebetulnya untuk ini ADS telah menyiapkan CD yang berisi kelengkapan-kelengkapan itu. Anda harus mendengarkan CD itu, melihatnya, kemudian mendengarkan testimoni-testimoni yang diberikan. Anda juga melihat informasi dari universitas-universitas yang ada dan juga Anda perlu melihat dokumen-dokumen Ausit. Hal ini sangat penting karena banyak akan membantu kandidat dalam proses wawancara. Juga banyak kandidat yang kurang memikirkan studi yang akan mereka ikuti. Mereka harus tahu bahwa mereka bisa memberikan satu pengetahuan bahwa hasil studi yang Anda akan peroleh akan membantu memberikan perbedaan Anda di dalam pekerjaan ketika Anda kembali ke Indonesia. Anda perlu berpikir secara nasional dan melakukan bertindak secara lokal. Bagi mereka yang melamar untuk master atau PhD, jelas PhD by research, Anda harus bekerja lebih keras dalam mempersiapkan, terutama mempersiapkan research proposal yang Anda kirimkan ke ADS. Persiapan ini perlu sekali mengingat cukup banyak kandidat yang mengirimkan proposal yang sangat biasa saja, tidak ada istimewanya, juga kurang melakukan literatur review secara baik sehingga tidak bisa menunjukkan keistimewaan dari studi yang akan mereka lakukan. Nah ini perlu sekali juga untuk bisa menunjukkan dari rencana penelitian yang Anda akan lakukan dengan kaitannya dengan pembangunan di Indonesia. Ini hal-hal yang berkaitan dengan research proposal. Terima kasih kepada para pelamar, disadari bahwa membutuhkan waktu dan upaya untuk mengirimkan lamaran sebagaimana hal ini. Kalau Anda belum berhasil dalam seleksi tahun ini, kami menyarankan agar Anda merenungkan kembali belajar dari apa yang telah Anda lakukan dari proses terdahulu dan melihat kembali dan juga melamar kembali. Namun jangan hanya mengirimkan kembali berkas lamaran yang telah pernah Anda kirimkan. Terima kasih dan semoga sukses.